Halo Sob Kalau waktu itu gue pernah bikin video tentang bisnya PO Sun Si Lewangian Ternusa Bersama juragannya dulu, Om Andri Les Andri Nah, sekarang gue sama dia lagi Nah, gue sama dia lagi nih Dan sekarang gue ada di poolnya Gue ada di sarangnya PO Sun Asli Di Benggulu Nah, ini Waktu itu bis yang Scania Yang waktu itu gue review di Youtube gue Nah, ini masih ada Terus ada, ini ada yang Mercy Nah, itu keren juga ya Dia punya tempat cuci bis sendiri Gila, keren banget Jadi, cuci bisnya Nggak perlu harus ke tempat cuci mobil biasa Jadi, tempat cucinya Khusus Nah, itu, itu dia Itu dia Tempat cuci bisnya Jadi, mobilnya selalu bersih Masuk pool selalu bersih Belakang gue ini Belakang gue ini Tempat repair Terus ada lagi tempat parkirnya Jadi, ada Wah, ini dia Mau kemana, nggak tau nih Bisnya nih Mau nyuci juga kali Oh, mobil bosnya nih mau dicuci Mobil si merah mau dicuci Triton Mobil merahnya mau dicuci Triton Mitsubishi Triton Mau dicuci rupanya Biar bersih Sudah Kita ada di Poolnya Peosan Dan disini bisnya Peleknya Yang gue lihat sih Semua Pada pakai pelek Alcoa ya Pelek Alcoa Almonium Tuh Peleknya Alcoa Pelek Alcoa ini Kalau untuk diangkutan Terutama untuk truk bis Itu Lebih efektif Walaupun harganya cukup lumayan Kenapa? Karena Pelek Almonium itu Akan lebih cepat melepas panas Pada saat perjalanan jauh Dengan membawa beban berat Nah Itu keunggulannya pelek Almonium Dan Ini yang supply adalah Alcoa yang gue tau ya Gue pernah ngobrol juga sama Yang dari Distributornya Itu Memang pelek-peleknya Memang sekarang digemari Pelek Almonium ini Selain dia mengkilat Bagus Keren Tapi dibalik itu adalah Fungsinya Ini kayak seperti ini 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 Alcoa nih Almonium semua nih Peleknya Dia Mengurangi resiko Banyak kerusakan lah Remblong segala macem Karena Panas yang dihasilkan dari Gesekan ban Kepelek Dan putaran mungkin gardan Dengan beban berat Nah ini Jadi Gue ada di Sarangnya Peosan Langsung Tadi gue diculik sama Om Andri Jadi kita mampir ke Poolnya Nah gila Nah ini Bisnya lagi Nyuci nih Masuk nih Tempat cucinya keren Tuh Ini bukan mau cek kolong Tapi mungkin iya juga Sekalian cek kolong Tapi ini mau dicuci Ini tempat Tempat cucinya Atau Gak tau lah Katanya ini tempat cuci Oh Mau dicek Dicek tuh Sebelum pre-inspeksion Apa ya Ya pokoknya gitu deh Sebelum perjalanan Pre-inspeksion trip Nah Lagi dicek Semuanya dicek Mungkin ini Bawa apa Mungkin gak tiba Serep Atau gimana Kecek tero-tero Stiring-stiring Rem-rem Nah Ini Ini dia nih Nah ini Peleknya Almonium nih Ini Setau gue Ini Alcoa nih Ini dia Peleknya Ini bagasinya Ini memang tempat Sekaligus Tempat repair Ini suspensi Undershocknya Airsus Balonnya Gede banget Gokil Tidak Airsus Dan ini Tuh Bannya Goodride Goodride Bukannya Goodride sih Ini dia Peleknya Keren banget Keren banget Keren banget Nah gue ada di Pool Bis POSan Nah Itu dia Jadi Ini adalah Perusahaan bis yang Melayani Trayeknya Dari Pekanbaru Kalau gak salah ya Pekanbaru Sampai Ke Tulungagung Kalau gak salah Dari situ Kalau gak salah Begitu Nah ini bisnya Bis cuci Bersih banget Dalam-dalamnya Gue udah dicuci Udah disedot Maksudnya Bersihkan lah Cleaning service Be clean up Dan bis-bis sekarang Udah model yang Seperti gini Model semuanya Jadi udah Tinggi Bawahnya bisa bawa bagasi Banyak Ya mirip-mirip Double deckers Tapi Mirip aja Gitu deh pokoknya Pemandri Lagi inspeksi Sekalian Oke Sampai disini dulu Apa tuh Oh ada kudangnya Wah ada spare parts segala macem ya Sama pagi cacik Wah ini ada Ngecek kolong juga Nih hati-hati keceplung Dalam juga nih kolam Oh ini Oh ini tepat Angin ban Wih kompresornya gede kali Wah ini Khusus untuk urusan ban Itu apa bang yang di atas Itu merah itu Oh tanki angin Oh tanki anginnya Oh iya 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 Wah ini Biasa buat Cek-cek kolong Ada hidroliknya juga Itu apa hidrolik Dispenser Kalau misi Wih lengkap Gila ini Perolian lengkap Jadi terjamin bahwa Oli-olian semua Di bis POSan ini Terjamin Itu ada oli skania juga Original berarti Wah keren ini Setelnya keren 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 Tulus room Nah itu buat perabotan-perabotan Ada genset Ada pelak Segala macam Tromol Karena ini merangkap bengkel juga Wah keren keren banget Ini Proper banget nih Buat sebuah Pull bis Backlight Oh iya Seperti itu deh Jadi Oh iya Kita melihat di atas Diajak ke atas Coba kita lihat dulu Nah Banjir Banjir mana Wih Sungai tadi Oh iya Disana sungai Dari sini banjir Mudah-mudahan Disini sih Gak kena banjir ya Tapi agak tinggi disini Jadi Kita ada di atas Wah itu diampul Keren banget Om yang sebelah kiri itu Buat parkir aja Apa bengkelnya Bengkelnya dimana Itu dua Di atas ada Buat guna Oh Di bawah Belakang untuk Aku engine Oke Oke Ini Oli Terus Ban Oh Komplit 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 banget Keren Akhirnya Nyampe juga ke pul Bis Peosan Ini kita masuk ke Tempat rahasianya Peosan Ini ada Baut-baut original Semua Spare part Spare part yang penting-penting Ada disini semua Jadi Batuk Filter Ada semua Wah Komplit Engine Mounting Semua Komplit Ada busing-busing Airsus juga punya tuh Ada yang mau pakai Airsusnya Punya bis Komplit Semuanya Jadi Spare partnya Terjamin Disini Semua ada Komplit Ini airsus Yang pasti Barang yang Seperti rusak lah Ini biasanya Ban-ban Jadi Semua komplit Dan Menjamin Keselamatan Di jalan Jadi Gue sekarang Ada di Ruangan Direkturnya Beosan Ini ruangannya Banyak mainannya Tuh Bis-bisnya ada Volvo Ada Mercedes Ada Scania Wih Mainannya keren Ini barang langka Ini Wih Ini barang langka Ini Banyak koleksinya Kunci Gede-gede Banget Itu Kita grebek Kantornya Gebis-bisnya Keren banget Mainannya Ini ada Penghargaan Yang ini ya Oh ini Oh ini Oh iya Ini Di Ascania Ini Kita Review-nya Di Acara G-Convex Kalau gak salah Wah ini Foto-fotonya Bismania Wih Bismania Wah Keunjungan ke Piosan 14 Februar 2012 Mainannya boleh kita bawa pulang Gak nih ya Mainannya keren banget Oke Sampai disini dulu Sampai ketemu lagi Di video yang lain Selamat hari ini